Pada saat 1 Mei, kurang lebih jam 18.30, yang sebenarnya aksi durasi-durasi semua, tapi jam 18.30, di jalan pendidikan itu ada sekelompok orang yang kemudian memakarban. Nah ini berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa dengan makarban itu kemudian menitup jalan, akhirnya menjadi masyarakat terhalang untuk kualitasnya. Kita melakukan tindakan untuk tentunya membuatkan kelompok masa itu. Dan pada saat itu kita berupaya untuk mematikan daripada makarban tersebut. Sebelum kita mematikan makarban itu, seluruh lampu yang ada di jalan pendidikan dan termasuk di dalam, di WM, itu dimatikan. Sehingga mereka tidak ada kendaraan. Kemudian pada saat kita setelah bisa mematikan makarban tersebut, kemudian anggota ini sempat diserangkan oleh sekelompok tadi yang berada di dalam kampus di WM. Akhirnya kita melakukan tindakan untuk melakukan peramanan terhadap kejadian tersebut. Dan kami juga sudah koordinasi dengan pihak daripada kampus WM atau dengan Pak WM. Dan apa yang kita lakukan di dalam, kita melakukan tidak ada, kita melakukan perusahaan ataupun kekerasan. Dan kita sudah waktu itu mengamankan, ada 23 mahasiswa yang melakukan perusahaan melempat batu pada saat personil dari Pak WM, masuk untuk melakukan kegiatan peramanan. Dan setelah kita kumpulkan dari mereka, dan kita ada mendapatkan beberapa barang uti, yaitu pakarban, kemudian juga ada batu, kemudian ada kayu, dan juga bambu. Dan termasuk kami dapatkan juga ada minuman keras jenis balon. Nah, kemudian lakah yang kita lakukan juga bersama-sama dengan petugas peramanan dari WM. Dan pada saat kita mengamankan daripada 23 mahasiswa itu, kami lakukan pembinaan, memberikan arahan kepada mereka supaya tentunya tidak mengulai perbuatan seperti itu lagi, supaya pada saat aksi tentunya tertib dan amat. Setelah itu, kami serahkan kepada pihak daripada kampus untuk lanjutkan untuk tentunya pembinaan. Itu kejadian yang pertama untuk pengamanan selama pelaksanaan medek. Kemudian kedua, tentunya pada saat pelaksanaan harsin-harsin yang dilaksanakan pada saat tanggal 2 Mei, pada saat hadipnas. Ini juga sama, alhamdulillah semuanya sebenarnya sudah berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, namun demikian ada beberapa tempat yang dilaksanakan aksi, kemudian nutup jalan. Nutup jalan dan bakar ban, ini sampai melewati daripada batas waktu. Ada 2 tempat, yaitu di Al-Audin, kemudian juga di Munismur. Yang sebenarnya tadinya sebenarnya tertib, tapi karena sampai batas waktu yang terketukkan, ternyata tidak tertib, menutup jalan total, sehingga menyebabkan, pertama di Al-Audin itu, dari jalan Goa ke Makassar berhenti, di Palingan, kemudian juga dari Makassar ke Goa sempat berhenti total, dan juga di lapangan di Al-Audin terakhirnya, itu sudah sepatu-patu juga. Setelah kita lakukan pengamanan, kita bubarkan mereka, kemudian kita juga berakhir ke Unismur. Sampai di Unismur, kita juga, karena masih menutup jalan dalam makar ban, kita ingin juga berlindakan. Lindakan tentunya untuk mengubarkan dan mengamankan wilayah tersebut. Pada saat itu, kita sempat di Deparwatu, oleh mahasiswa, dari dalam kampus, sehingga kita melakukan mengisir di dalam kampus. Dan mengisir di dalam kampus pun, kita bersama-sama juga ingin start di Al-Audin tersebut, termasuk oleh tugas pengamanan. Dan kita bisa menamankan juga, ada 19 orang yang kita amankan, pada saat kita amankan di Unismur. Dan ada beberapa bukti yang kita dapatkan, dan juga ada beberapa penanggara hukum. Ini adalah salah satu, dan diantaranya kita dapatkan membawa senjata tajam, jadi sebadik. Nah, ini merupakan satu kesalahan, yang kita ingin belajar dan menaruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.